Halo co-friends, seorang siswa menjatuhkan bola dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Pada saat bola berada pada ketinggian 1 meter di atas tanah, berapakah kecepatan bola tersebut? Di sini berarti ada H1, ketinggian awalnya 5 meter. Lalu, karena bolanya dijatuhkan, berarti V1, kecepatan awal bolanya 0 meter per second. H2, ketinggian keduanya atau ketinggian akhirnya 1 meter. G, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, yang ditanya berapa V2, kecepatan akhirnya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat gunakan hukum kekekalan energi mekanik EM1 sama dengan EM2. EM1, energi mekanik awal, EM2, energi mekanik akhir. Energi mekanik dirumuskan dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Maka, EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. EK1, energi kinetik awal, EP1, energi potensial awal. EK2, energi kinetik akhir, EP2, energi potensial akhir. Energi kinetik dirumuskan dengan setengah MV kuadrat, sementara energi potensial dirumuskan dengan MGH, di mana V adalah kecepatan dan H adalah ketinggian. Setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. H1 dan H2 di sini adalah ketinggian yang diukur dari atas tanah ya. Kemudian M di sini adalah masa bola pada keadaan awal dan keadaan akhir, yang tidak berubah. M-nya dapat kita coret. 0 ditambah 10 dikali 5 sama dengan setengah dikali V2 kuadrat ditambah 10 dikali 1. 50 sama dengan setengah V2 kuadrat plus 10. V2 sama dengan akar 50-10 dikali 2. Sama dengan akar 80 atau 4 akar 5 meter per second. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.